Intro Sejumlah tim Satgasus atau satuan khusus pelacakan aset dan pengelola barang bukti Kejaksaan Agung langsung mendatangi rumah milik Abdul Majid yang ada di desa Tegal Sari, kecamatan Jetis, Ponorogo. Tak hanya memintai keterangan, namun kedatangan para petugas ini juga menyegel alat mesin pertanian yang diduga dalam pengadaan terjadi penyimpangan. Tak hanya di desa Tegal Sari, kecamatan Jetis, Ponorogo, namun tim yang terdiri dari tujuh orang ini juga menyegel mesin alat pertanian milik Gapok Tani yang ada di desa Tegal Sari, kecamatan Jetis, Ponorogo. Salah satu anggota kelompok tani mengatakan pihaknya tidak mengetahui tentang bantuan alat pertanian tersebut. Bahkan saat menerima, dirinya pun hanya disuruh orang untuk mengambil alat pertanian yang ada di kantor Dinas Pertanian, Ponorogo. Tak hanya itu, penerima bantuan alat ini juga mengungkapkan jika alat pertanian yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para petani. Selain jarak tanam terlalu dekat, alat tersebut juga tidak terpakai selama dua tahun. Memang tidak di fungsi kan, masalahnya petani yang tidak mau. Alasannya kenapa Pak? Masalahnya ukuran yang terlalu rapat. Artinya tidak sesuai dengan keinginan petani. Sudah berapa tahun Pak? Sudah dua tahun. Sudah dua tahun tidak jalan gitu maksudnya. Pak, sebagai penerima bantuan, tahu tidak ternyata kalau barang ini bermasalah Pak? Tidak tahu. Tahunnya bagaimana Pak? Ya tidak tahu, sampai sekarang pun tidak tahu. Tahunnya ya tidak ada masalah. Kalau ini duduk bantuan dari mana Pak? Masalah bantuan, tahu saya dari Dinas gitu saja. Dinas Pertanian. Perlu diketahui, sejumlah alat pertanian yang disegel tim Kejaksaan Agung ini merupakan bantuan tahun 2015 dan tersebar di seluruh Ponorogo. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.